selamat menikmati jantung kalian bisa atau enggak pakai hero ini jadi eh gua bakalan sebutin dari masing-masing roll ya berarti satu di tank satu di Fighter biasanya jadi offliner nih satu di Marsman satu Assassin sama satu Mage oke dan sekarang kita bakalan langsung lanjut bahas hero-nya apa aja ya oke jadi yang pertama kita bahas itu adalah hero tank yaitu Atlas ini dia eh hero baru di Mobile Legends dan dia rollnya tank dan bener-bener specialist tank dan untuk skillnya gua bakalan jelasin dia disini skinnya baru satu sih ya dan untuk pasifnya pasifnya itu menciptakan freak grip di sekitar selama lima detik setiap kali ini Oh langsung kita tonton aja lah biar nggak bingung nah gitu jadi pasifnya tuh lihat nggak ada putih-putih di sekelilingnya dia nah itu dia pasifnya dia jadi itu bakalan eh nurunin movement speed sama attack speed lawan selama satu setengah detik itu dia pasif dari Atlas coba kita lihat lagi ya Nah jadi setiap kali dia habis keluarin skill itu bakalan keluar pasifnya itu yang putih-putih kalian bisa lihat kan dan sekarang kita lanjut ke skill satunya kalau skill satunya dia bakalan kayak nah itu tadi mukulin tanah kayak gitu dan ngasih ini tiga ring explosion untuk memberikan demek dia ngomong-ngomong demeknya magic demek ya dan setelah itu kita bahas skill 2 nya kalau misalnya skill 2 nya itu kalau misalnya dipakai nanti kalian bisa arahin dan dia nanti bakalan keluar kayak gini nih cumi nya ah cumi nya bakalan keluar kayak gini dan bakal ningkatin movement speed kalian dan nanti kalau misalkan eh waktunya udah habis badan aslinya bakalan nyamperin cumi nya tadi coba kita lihat sekali lagi ya Nah gitu nah nanti waktu badannya balik itu bakalan bikin kesetun sekarang kita lanjut ke skill 3 nya skill 3 nya itu nanti bakalan ngikat hero dan itu nanti eh ada efek charge nya gitu bisa kita arahin lingkaran dan agak lama agak lama tuh kayak ya ultinya smeralda kalau kalian tahu agak lama ngejauh lama-lama dan nanti itu bakalan nge-smack nge-smack dong gue nge-smack nge-smack hero musuhnya yang ada di areanya atlas nah pertama diikat setelah itu dia bakalan loncat dan ngasih efek stun kayak gini oke itu dia dari skill-skill sama pasifnya atlas dan sekarang kita bakalan lanjut bahas tentang build-nya pas Oke sekarang kita masuk ke preparation build-nya si atlas dan disini gua udah bikin dua nih yang atas sama yang tengah versus fisikal sama versus magi ini gua riset dari beberapa pro player yang pakai atlas dan disini eh item pertamanya itu sepatu-sepatu itu conditional sih tergantung musuhnya banyak magi atau banyak fisikal ini kan versus fisikal ya jadi kemungkinan banyak fisikal pakenya warrior boot dan selanjutnya item keduanya adalah dominant ice ini item cornya si atlas sih karena ini selaras sama pasifnya si atlas yang bikin movement speednya lawan itu berkurang 10% dan untuk attack speednya berkurang 30% jadi belum versus fisikal atau versus magi itu dua-duanya dipakai nanti dulu bro dan setelah itu item keduanya adalah kurset helmet dan karena versus fisikal itu nanti kalian build immortal sama build anti-christ ku ku iras dan bedanya kalau misalkan virus magi nanti kalian tambahin Athena shield nanti dulu bro ditambahin Athena shield karena banyak maginya Oke jadi itu dia build-nya dari atlas dan sekarang kita masuk ke Hero kedua Oke jadi sekarang kita bakalan masuk ke Hero kedua yaitu Fighter jauhete ngapa banyak banget yang invite sih jadi Hero keduanya itu adalah Fighter yaitu jauhete ini eh Hero offlaner yang lagi enak banget dia bisa dijadiin support juga bisa dijadiin offlaner juga bisa dijadiin game maker juga karena jauhete ini bisa gendong tim juga dan bisa nge supporting juga dan sekarang kita bakalan masuk ke skill-skillnya jauhete dari yang pertama pasifnya pasifnya itu Nah kalian bisa lihat nggak diatas kepalanya si Laila itu ada efeknya itu dia pasifnya si jauhete jadi tiap kali jauhete basic attack itu bakalan memberikan lebih banyak demek setelah target ini menerima demek darinya pokoknya demeknya jadi digandakan gitu lah dan setelah itu kita masuk ke skill satunya skill satunya itu dia kayak bakalan ada area bulat dan bakalan nimpakin misil misil gitu dan misilnya banyak yang keluar dan ini lumayan sakit lumayan sakit banget kalau misalkan di combo sama skillnya dan basic attack nya dan setelah itu kita lanjut ke skill 2 nya skill 2 nya ini jauhete kalau misalkan kalian aktif ini tuh bakalan kalian dapat shield tuh kalian lihat nih Nah itu dapat shield dan itu movement speed nya bakalan naik larinya jadi kenceng dan kalau misalkan kalian pencet dan kalian arahin itu bisa ngelempar sesuai yang kalian arahin kita lihat lagi nih dapat shield movement speed nambah dan bisa ngelempar dan setelah kelempar itu kayak ada efek stun nya sedikit lah dan sekarang kita masuk ke skill 3 nya jauhete skill 3 nya jauhete itu dia kayak bakalan nargetin salah satu hero dan langsung nyeruduk nyeruduk nggak tuh ngecharge lah bahasanya dan nanti bakalan nyetun jadi kalau buat jauhete kombonya bisa ulti ulti seruduk cedas terus kalian pakai skill 2 kalian lempar lemparnya di tempat aja kalau misalnya musuhnya cuma satu dan nggak ada temen-temannya dan kalian juga satu misalnya satu versus satu kalian lempar di tempat terus oh ya putih skill 2 skill 1 nya kalian pencet nih barengan nih terus dap 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 terus pas musuhnya mulai agak kabur dikit nih kalian kalian lempar ke atas nanti insya Allah langsung mati atau kombonya bisa kalian samperin dulu pakai skill 2 lempar sambil pakai skill 1 nya kalian aktifin tambok 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 kalau misalnya musuhnya kabur terus kalian seruduk pakai lutinya oke jadi itu dia skill-skill nya si jauhete dan sekarang kita bakalan masuk ke build nya jauhete oke ini dia udah ada di build nya jauhete disini sih gua ada dua yang tersakit yang paling atas sama yang tengah versus mage kalau misalkan kalian nggak peduli nih musuhnya apapun yang eh iya nanti dulu sayang eh build nya kayak gini yang di atas pertama warrior boots kalian bisa ganti ke apa nih tokboot tok tokboot pokoknya ini deh magic defense kalau misalnya emang magicnya lebih banyak kondisional dan setelah itu endless supaya ada tru damage terus BUD terus heptasis Blade of heptasis ini item abis dibuff sih kemarin jadi bakalan ada extra damage 180 plus 100% physical attack dan yang kelima rose gold meteor dan yang terakhir immortality kalau misalkan musuhnya ada magi dan maginya nyebelin Blade of heptasis nya kalian mundurin dan kalian build rose gold meteor setelah BUD nya oke jadi itu dia dari build nya jauhete dan sekarang kita bakalan masuk ke hero ketiga oke ini dia hero ketiga dan sekarang hero ketiganya itu adalah dari roh assassin yaitu lancelot hero ini abis di repamp scale pasifnya dan jadi sakit banget gua bakalan nge-dash gue bakalan nge-dash nah ini dia pasifnya jadi tiap kali lancelot nge-dash itu bakalan ngasih apa namanya ekstra physical damage 10% dan itu bisa di stack sampai 3 kali jadi kalo misalkan kalian nge-dash 1,2,3 itu ada 30% tambahan physical damage kalian dan skill 1 nya skill 1 nya itu dia kayak nge-dash gitu dan kalo misalkan ada hero yang belum kalian dash itu skill 1 nya ga bakalan cooldown dan langsung nge-reset ya begini satu nih itu kan ada merah-merah di bawahnya nah ada merah-merah lagi dan kalo ada hero yang udah ada merah-merah nya kita dash lagi itu skill 1 nya cooldown cooldown nya lumayan lama jadi usahain kalo misalkan pake skill 1 jangan sampe cooldown jadi kenain sama minion juga bisa monster jungle juga bisa turtle bisa terus lord bisa jadi usahain lah pokoknya supaya skill 1 nya ga ke cooldown dan yang di revamp itu pasif nya ya dan sekarang masuk ke skill 2 nya skill 2 nya itu dia bakalan kayak bikin skill 3 gitu ya kalian tau lah dan itu nanti kayak ada damage 3 kali lah dari sisi bawah, kiri, kanan jadi usahain kalo misalkan pake skill 2 posisiin musuh nya ada di tengah-tengah skill 3 kalian nah tuh kenanya damage nya 3 kali kan dan sekarang ulti nya oh iya skill 1 nya tadi bisa nge-aktifin pasif nya jadi satu nih nambah 10% satu nambah 20% tiga nambah 30% dan terakhir ulti nya ulti nya juga bisa nge-aktifin pasif nya lancelot itu kan sekali dust ya itu nge-aktifin pasif nya lancelot dan ini dia area nya lumayan lah dibanding skill 1 kan area nya kecil dan lebih pendek kalo skill 3 ini area nya lebih besar dan lebih panjang dan damage nya sakit apalagi di combo sama pasif nya dia kalo misalnya udah 1,2,3 terus kalian ulti jodem itu sakit banget bro itu dia dari skill sama pasif nya lancelot dan sekarang kita bakal masuk ke build nya lancelot oke ini sekarang udah ada di build nya lancelot build nya ada 2 ya yang atas sama yang bawah kalo misalkan atas ini lebih ke arah kalian buat si lancelot nya itu jadi hitter jadi selain dia pake skill dia nabok nabok nya juga sakit jadi disini ada scarlet phantom sama berseger fury dan buat sepatu nya kondisional tapi gantung banyak magia atau banyak physical nya dan setelah itu seharusnya sepatu dulu sih jadi yang kedua ini lebih ke skill caster jadi kalian main nya main skill kalo skill caster lebih ke ini sih kalo misalkan banyak hero lock atau kayak ada kufra kalo misalkan kalian masuk kan nanti kalian bakalan nyangkut tuh nanti ada franko kalo kalian masuk di gigit ada aurora kalian masuk di freeze pokoknya hero hero yang bikin kalian diem dan gak usah gerak deh kalian mendingan build nya yang skill caster ini jadi pertama dia build nya itu blade of he iya nanti dulu bro build nya blade of heptasis heptasis pokoknya tadi udah gue jelasin dia bakalan nambahin 100% physical attack dan 180 physical damage makanya mantap banget kalo misalkan kalian build di early game dia tambah endless ada true damage setelah kalian ngeluarin skill ini selara sama sama si blade of heptasis BOD terus ini queen nya bisa kalian ganti immortal atau kalo emang kalian pede ya kalian bisa build damage lagi build damage kalo misalkan banyak tank bisa kalian ganti ini apa malefic roar atau kalian tambah BOD lagi juga boleh oke itu dia dari build nya Lancel dan sekarang kita bakalan masuk ke hero ke 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 Yaitu Wanwan, ini dia menurut saya marksman yang paling OP gara-gara ultinya sama pasifnya Oke sekarang kita akan membahas dari pasifnya Jadi pasifnya itu, misalkan Wanwan Nabok itu dia bakalan locat, nah kayak gitu Dan ada apa sih sebutannya, dia juga memberikan damage tambahan dengan mengenai weakness target Jadi di sekelilingnya itu bakalan ada weakness targetnya ada berapa biji sih, coba kita lihat ya 1, 2, 3, 4, 4 Jadi 3 di depan sama di belakang 1 Dan buat belakangnya kalian bisa kenain pake skill 1 nya dia Jadi kalau misalkan sekelilingnya itu udah pecah, tiap pecah itu Misalkan nih, lihat dulu ya 1, itu extra damage, extra damage, extra damage, nah itu Dan nanti kalau misalkan pasifnya udah hilang semua Atau weakness targetnya udah hilang semua Itu ultinya bisa kalian pake Kalau misalkan belum hancur itu gak bakalan bisa dipake Dan kalau udah bisa dipake, Wanwan bakalan terbang dan gak bisa di hit sama apapun Dan kalau misalkan ini hero nya mati, Wanwan itu ultinya lanjut Misalkan 5-5 sekarat nih, 5-5 nya kena ultinya Mati, mati terus pindah, mati terus pindah Mati terus pindah Itu dia Dari ultinya si Wanwan Kita balik lagi ke skill 1 Kembali skill 1 nya itu dia bakalan menembakin Fire Swallow Nah, kayak gitu Dan bakalan ada yang menembak-nembak dari belakang dan ngasih stun Itu ngasih stun nya di tembakan keberapa ya Tadi lho, kita lihat 1, 2 Oh, tembakan ke 2 itu bakalan ngasih efek stun Itu semuanya ya Semuanya yang kena ya Itu bakalan misalkan ada 5 Yang kena 1, 2, itu kena semua stun nya Dan sekarang kita lanjut ke skill 2 nya Skill 2 nya itu dia kayak Purify Nah, jadi misalkan dia kena stun Kena CC Kalau kalian pake skill 2 nya Itu bakalan hilang Pokoknya bener-bener kayak Purify deh Dan itu juga bikin area damage juga sih Kalau misalkan kena ke hero nya Oke, jadi itu dia dari skill dan pasif nya Wanwan Sekarang kita bakalan masuk ke build nya Wanwan Oke, ini dia build nya Wanwan Kita ambil fokus yang paling atas Ini dia build nya Wanwan Gue ngambil dari si Lemon Jadi yang pertama Swift Booth Dan yang kedua Kalian build item Jungle Ketiga Corsion Sight Ini karena Hmm Kalian nabok itu bakalan Ngasih efek slow Mirip kayak pasif nya Marsman Dan setelah itu Demon Hunter 4 Endless dan Yang terakhir BOD Itu dia dari Build nya si Wanwan Itu dia dari hero ke 4 Gue udah mulai capek nih direktri ya kan Oke, sekarang kita lanjut ke hero ke 5 Oke, kita masuk ke hero ke 5 Yaitu dari Role Mage dan Cicillon ini juga hero yang belum lama rilis Dan ini sakitnya parah bro Dan dia skill nya AW semua Sekarang kita bakalan masuk ke skill-skill nya Oke, dari yang pertama Hmm, ini gak ada demonstrasinya ya Pokoknya Cicillon itu bakalan meningkatkan Max Mananya Siap kali skill nya mengenai target lawan Jadi misalkan kalian skill pakai skill 1 Atau skill 2 Atau ulti Itu dia bakalan menambahin Max Mananya dari si Cicillon Jadi damage dari skill Cicillon akan meningkat Seiring dengan Max Mananya Jadi kalau mana kalian makin banyak Damagenya Cicillon bakalan makin banyak juga Dan sekarang kita lanjut ke skill 1 nya Skill 1 nya Cicillon Itu dia bakalan kayak Kayak bakalan ada kelelawar terbang gitu Dan itu skill nya nanti Bisa diarahin bulet Dan harus kena di buletannya Ini kalian lihat Laila yang kedua Itu dia pas di buletannya jaraknya segini nih Jadi kalau misalkan kalian main Cicillon Kalian harus pinter ngatur jarak Supaya kena sama bulet-buletnya Kalau misalkan gak kena Itu kayak Laila yang pertama nih Itu damagenya gak seberapa Oke Jadi itu dia dari skill 1 nya Cicillon Dan lanjut ke skill 2 nya Skill 2 nya itu bakalan kayak ada efek gigi Gigit gitu dan ngumpulin musuhnya Bukan efek cakar sih bukan gigit ya Efek cakar dari bawah tanah Dan bakalan ngumpulin si musuhnya Dan kasih efek stun juga Enaknya jadi kalau misalkan pake Cicillon Kalian skill 2 Kekumpul Terus kalian pake skill 1 Ceprut Sambil ngeaktifin ultinya Dan sekarang kita bakalan Ultinya kalau diaktifin Itu bakalan kayak ada yang nembak-nembak Mirk kayak skill 1 nya Jowhead Tapi dia area nya lebih gede Dan tiap kali kena musuh Itu Cicillon bakal nambahin darah nih kalian lihat Aduh gue gerah bro Nah itu bakalan nambahin Darah nya Cicillon Dan ini dia ada Skill apa Unique skill sih ya Jadi dia harus dikumpul sama Carmilla Kalau misalkan dipencet Itu Carmilla nya bakalan masuk Dan kalau misalkan dipencet lagi Sesuai area yang diarahin sama Carmilla nya Itu Carmilla nya bakalan ngasih damage Dan ngasih stun Dan mereka berdua dapet Darah putih Atau dapet shield Oke itu dia dari Skill dan pasirnya Cicillon Dan sekarang kita bakalan masuk ke Build nya Cicillon Oke ini dia Build nya Cicillon Jadi ada 2 Yang tersakit sama Versus locker Versus locker itu kayak Apa ya Assassin yang sering lock kalian Atau kalian sering di Uber-Uber gitu lah Kalau di yang pertama Itu dia Pake konsentrat energi Sama terakhirnya Kalian pake Penetrasi Atau Divine Glide Dan yang pertama Kalian wajib Build clock of density Karena ini bakalan Nambahin mana nya Dan selaras sama Pasifnya Si Cicillon Dan dia bisa di stack Itu deh Jadi Bakalan kalian Nambahin Extra 5% Magic attack Dan 300 mana Itu kan Item ukurnya Pokoknya ini Clock of density Ganti sama lightning Trun Keon Dan kalau misalnya kalian Versus sama hero Yang sering lock kalian Atau sering ngejar ngejar kalian Kalian pake build yang kedua Jadi Konsentrat energinya Kalian ganti sama Ice Queen 1 Karena Jadi kalau misalnya Dia kena skill kalian Dia bakalan kayak slow Dan Kalian tetap dapet Magic life steal Tapi lebih kecil Cuma 10% Kalau konsentrat kan Dapet 25% Dan item terakhirnya Kalian ganti Winter Trun Keon Jadi kalian bisa ngefreaks gitu Kalau misalnya Ngelock Atau udah sekarat Ya pokoknya Kalian bisa ngefreaks Dan kebal Dari apapun Selama 2 detik Oke Jadi itu dia Buildnya Dari Cecilion Dan itu dia 5 hero Yang Enak banget Kalian pake Kalau misalkan Solo rank Atau kalian Mabar bareng lah Sama temen kalian Tapi biasanya Ada beberapa hero Yang di band Kayak misalkan Cecilion Masih sering di band Atlas Barbour ini Sering di band Kalau Lancelot Belum nih Belum di band Karena Belum terlalu Familiar nih OP nya dia Belum terlalu familiar Dan Ya Hanya beberapa Yang jago pake Lancelot Terus Siapa lagi Wanwan Wanwan juga sering di band Jadi agak susah Buat dapetin Wanwan Dan yang terakhir Apa sih tadi Jawet Jawet Enggal lah Jawet jarang di band Karena Walaupun nyebelin Tapi dia jarang di band Oke Sekian Itu dia 5 hero Yang bisa kalian pake Buat solo rank Atau ngepush Ke Mythic Oke See ya Sampai jumpa di video Sampai jumpa Ado Duduk Terima kasih sudah menonton!